Halo semuanya, masih bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Tahukah kamu bahwa dalam budaya dan tradisi suku Dayak, mereka mengenal pengadilan Tuhan? Bagaimana ceritanya? Sebelum kita mulai, subscribe dulu channel Kisah Tanah Dayak. Tetap dukung kami untuk membuat konten tentang budaya mistis dan mitologi. Bedolob Bedolob adalah pengadilan Tuhan suku Dayak Agabak. Di tengah kepercayaan terhadap kekuatan roh nenek moyangnya, suku Dayak Agabak di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara memiliki tradisi unik dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara mereka. Suku Dayak yang mendalami wilayah perbatasan ini memiliki tradisi Bedolob. Bedolob adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolob merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara sesama warga Dayak Agabak. Jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak, maka dilakukanlah Bedolob. Bedolob itu adalah hakim tertingginya Dayak Agabak. Ketika ada persoalan yang tidak bisa diurus secara kekeluargaan atau adat, maka Bedoloblah solusinya. Tingginya sanksi sosial serta efek psikologis dalam tradisi Bedolob membuat warga Dayak Agabak tidak gegabah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan tradisi tersebut. Kasus yang biasanya diselesaikan dengan tradisi Bedolob beragam. Dari kasus pencurian, perselingkuhan, sengketa tanah, hingga pembunuhan. Biasanya tetua adat akan berusaha menyelesaikan persilisihan di antara warganya dengan cara musyawarah secara kekeluargaan maupun secara adat. Karena untuk menggelar ritual Bedolob, selain membutuhkan biaya besar untuk menyediakan tebusan bagi yang kalah dalam pelaksanaan ritual, kedua belah pihak harus menyediakan tebusan yang biasanya berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah, atau berupa hewan ternak seperti babi, kerbau, sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai. Bagi yang kalah dalam Bedolob, ya harus menanggung konsekuensi, membayar tebusan yang telah disepakati. Untuk menggelar upacara Bedolob merupakan hak dari tetua adat. Berhasil tidaknya pelaksanaan Bedolob sangat bergantung kepada tetua adat. Untuk menggelar Bedolob, selain membutuhkan tempat pelaksanaan yang mengharuskan di sebuah sungai, tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalem buku sebagai penanda lokasi pelaku Bedolob serta persyaratan upacara pemanggilan roh leluhur. Untuk pemanggilan roh leluhur, dibutuhkan upacara serta peralatan seperti beras kuning, jantung pisang, kain kuning, kain merah, dan pohon kalem buku. Dalam upacara pemanggilan roh, semua roh nenek moyang dari darat, dari laut, dipanggil untuk menyaksikan jalannya prosesi Bedolob. Tetapi inti dari upacara pemanggilan roh adalah kita minta izin kepada Tuhan mengadili keduanya. Upacara pemanggilan roh dengan cara jantung pisang dipukul-pukul ke tanah sekitar lima menit, Setelah dirasa leluhur kita sudah hadir, maka dilaksanakanlah Bedolob. Setelah upacara ritual pemanggilan roh, kedua belah pihak yang bersengketa kemudian dipersilahkan masuk ke sungai sebagai arena upacara. Di sungai tersebut, tetua adat telah menancapkan dua buah kayu kalem buku dengan kedalaman sekitar sepinggang orang dewasa. Dua tajak dari kayu rambutan hutan tersebut selain sebagai penanda arena upacara, juga sebagai penanda tempat kedua warga yang bertikai untuk melakukan penyelaman. Dalam tradisi Bedolob, diyakini bahwa orang yang tidak bersalah selama menyelam di dalam air akan bernapas seperti biasanya mereka di darat. Mereka tidak akan mengalami kesulitan bernapas. Sementara bagi yang bersalah, dipercaya mereka akan mendapat gangguan dari binatang air maupun dari roh-roh leluhur mereka. Biasanya orang yang bersalah bisa mengalami pendarahan dari telinga dan hidung jika nekat bertahan di dalam air. Bahkan bila patal bisa mengakibatkan kematian. Warga Dayak Agabak meyakini pengadilan di upacara Bedolob merupakan pengadilan Tuhan yang paling adil. Karena selain disaksikan oleh leluhur mereka, pengadilan tersebut merupakan pengadilan dari sang penguasa alam raya. Tradisi ini akan selalu dijaga dan dipastikan tidak akan pernah hilang. Untuk kita, selaku orang Dayak, harus tahu tentang budaya, adat, dan tradisi semacam ini. Karena ini adalah warisan dari leluhur kita. Jadi sampai situlah pembahasan kita tentang budaya, adat, dan tradisi Bedolob ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan bisa juga di-share ke teman-teman kalau kalian merasa video ini sangat penting sekali untuk di-share. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam Kisah Tanah Dayak. Terima kasih sudah menonton video ini.